Assalamualaikum Bapak dan Ibu, kira-kira bagaimana sih caranya punya hundian yang adem di Jakarta Pusat? Dengan tema propis modern, rumah klan kami yang satu ini bisa jadi sebuah inspirasi. Mari simak dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami terlebih dahulu. Tampilan fosat di rumah ini memiliki mesing yang seolah-olah terbagi menjadi dua bagian, dan materialnya pun menggunakan berbagai material premium seperti konwur, batu palimanan, dan murmur travertif, yang membuat rumah ini terasa mewah namun tetap terasa hangat sesuai dengan konsep propis modern. Pada area terdepan terdapat carport untuk dua mobil dan taman yang luas, sehingga bukaan jendela pun dapat dimaksimalkan agar penggunaan listrik dapat diminimalisir. Masuk ke dalamnya. Sesuai dengan konsep rumah tropis, lewating rumah sebaiknya memiliki berbagai macam bukaan untuk memaksimalkan aspek natural dari sinar matahari, ataupun penghawaan. Konsep itulah yang kami tarapkan pada lewating rumah ini dengan memberikan inner courtyard sebagai pembagi dua mesing bangunan. Pada area depan terdapat foyer dan ruang tamu yang menghadap ke arah inner courtyard. Kemudian terdapat akses tangga dengan rangka besi dan railing yang disusun secara vertikal untuk ke ruangan serba guna yang ada di lantai dua. Ruang serba guna ini merupakan multifunction room yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, namun dapat digunakan sebagai kamar tamu ketika diperlukan. Ruangan ini juga memiliki balkon yang menghadap ke arah inner courtyard, ya jadi terdapat dua sisi bukaan pada ruangan ini. dan tentunya ruangan ini sudah input kamar mandi dengan ukuran 5 meter persegi yang mencakup kebutuhan, wash table, toilet, dan shower. Rook ceiling digunakan pada kamar ini untuk memberikan lighting yang baik serta bukaan jendela yang besar agar cahaya dapat masuk dengan perang ketika lampu tidak digunakan. Kembali lagi ke lantai satu, banyak material beraksen kayu kami gunakan agar menimbulkan kesan natural yang selaras dengan konsep tropis. Tujuannya agar kesan hangat bisa dirasakan baik dari eksterior maupun interior. Material komfort juga digunakan sebagai permainan tekstur pada tembok. Nah, berikutnya kita masuk ke ruang keluarga sekaligus ruang makan dan dapur kering yang di-design secara open space. Bukaan jendela juga menjadi concern kami agar pembahayaan dan sirkulasi udara alami bisa masuk dengan meluasa ke dalam ruangan ini. Material marmort repertin dan ceiling found wood tetap menjadi material utama dalam proyek ini agar rumah terasa mewah dan modern. Dan tidak lupa, kebersihan dapur menjadi hal krusial dalam layout seperti ini dikarenakan berhubungan langsung dengan ruang lainnya. Oleh karena itu, agar tampilan dapur kering bisa tetap bersih maka kita juga menyiapkan sebuah ruang di belakang yang berfungsi sebagai dapur basah. Ketika sampai di ujung walkway, kita dihadapkan dengan berbagai ruang yang berfungsi sebagai tempat tidur, seperti kamar nomor 2 ini contohnya. Berukuran 4,5 x 3,5 cm dengan tampil mewah dan drop ceiling, backdrop, PM kayu dan bukaan jendela yang menghadap ke arah tamannya. Oh iya, di setiap kamar juga terdapat kamar mandi yang mencakup pastapel, toilet dan shower. Sekarang, mari menuju ke ruangan yang ada di sebelahnya ya. Jadi, ruangan ini merupakan kamar tidur nomor 3, yang pelafonnya sama dengan sebelumnya, yaitu menggunakan drop ceiling dan material kayu pada berbagai elemen interior dari furnitur, bed frame, material lantai, dan hiasan-hiasan lainnya. Tidak lupa, terdapat jendela menghadap ke arah taman agar memanfaatkan aspek natural, baik cahaya maupun pengkawalan. Berikutnya, kamar nomor 4, berukuran 3,5 x 5 meter dengan desain backdrop dan material kayu sebagai elemen interior lainnya. Kamar ini memiliki bukaan jendela menghadap ke arah ear or fear. Tentunya sudah ikut kamar mandi dalam dengan kebutuhan pastapel, toilet, dan shower. Jadi, ketiga letak kamar ini berada di sisi belakang rumah yang disiapkan dengan inner courtyard. Luas total taman sekitar 65 meter persegi dan terdapat area santai pada sisi kanan dengan penataan counter box dan vertical garden. Nah, kamar tidur pribadi terakhir adalah kamar nomor 1. yaitu kamar utama yang tetap di depan yang memiliki luasan 5 x 10 meter dan mencakup keperluan kamar tidur, walk-in closet, dan kamar mandi. desain kamar mandi yang mencakup shower, bedtab, toilet, dan wash table serta vertical garden. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu, pembahasan dari rumah bertema tropis modern ini menarik bukan? Banyaknya akses bukaan memungkinkan banyaknya cahaya dan sirkulasi udara bisa masuk ke dalam bangunan dan tentunya bisa membantu menghemat penggunaan listrik di rumah kita. Apalagi dengan layout yang didesain dengan ahlinya yang sesuai dengan kondisi tapak bisa membuat segala efektivitas ruang berfungsi dengan baik. selamat menikmati. kira-kira seperti itu Bapak Ibu tertarik dengan konten seperti ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini untuk pertanyaan mengenai jasa design arsitek segera hubungi kami melalui telepon atau WhatsApp disini kami konstruksi you join me we will